Intro Aak Edi sama Mbok Milah ya Ibu ke Suropati Hati-hati Mbok Halo Jumpa lagi dengan Saya Ransa Kebumen Kali ini saya akan bercerita sedikit Soal film G30S PKI Mbok Milah Sudah pada tau kan Itulah pembantu Jendral Ahmad Yani Yang ditodong Cakra Birawa Nah Tonton videonya aja yuk Setiap tahunnya Di tahun 30 September malam Selalu diputar film pengkhianatan G30S PKI Saat masih kecil kamu pasti Pernah melihat penayangan film ini Di TVRI Ya film yang menceritakan tentang pengkhianatan Tentara bersama PKI Terhadap pemerintah Indonesia ini memang Menjadi tontonan wajib kala itu Film besutan Arifin Senur Ini pun kini selalu menjadi Polemik setiap menjelang 30 September Namun tak banyak yang tau Film yang dirilis tahun 1984 ini Ternyata dipintangi langsung oleh Salah satu saksi Sekaligus pelaku asli tragedi G30S PKI Hal itu diungkapkan oleh Salah satu akun Twitter Tukang Bulas Akun Twitter yang kerap Memwarnai ulang foto jadul ini Mengungkapkan Kalau salah satu pemeran di film G30S PKI adalah salah satu pelaku asli Di tragedi itu Ia adalah Mbok Milah Membantu keluarga Jenderal Ahmad Jani Dari Tegal, Jawa Tengah Dalam film itu Mbok Milah Memerankan dirinya sendiri Rupanya informasi Mengenai hal itu Dibenarkan Salah satu Netizen Pengguna akun Twitter Masutari Mengatakan bahwa Salah satu anak Ahmad Jani Membenarkan hal itu Saat Dimawancari TVRI Saat Tribun News Melakukan kunjungan Kemusium Sasmitaloka Jenderal Ahmad Jani Seorang pemandu musium Mengatakan Disini Mbok Milah Ikut serta main film itu Dia salah satu Pembantu yang ada Di rumah Mbak Jani Saat awal Pasukan Cakrabira Masuk ke rumah Ucap salah satu Pemandu musium Sasmitaloka Jenderal Ahmad Jani Sambil menunjuk Sebuah foto Kepada wartawan Tribun News Yah Kita tidak akan pernah tahu Bagaimana perasaan Mbok Milah Saat dirinya Ikut dalam Proses pembuatan Film G30 SPKI Dirinya harus melihat Dan merasakan Kembali kenangan 1 Oktober 1965 Bukan itu saja Mbok Milah Adalah orang Yang keluar rumah Meminta bantuan Setelah pasukan Cakrabira Pergi Sambil menangis Mbok Milah Menemui Mayor Subardi Salah satu Ajudan Jenderal Ahmad Jani Kepada Mayor Subardi Mbok Milah Mengatakan Bahwa Bapak Ditembak Dan dibawa pergi oleh tentara Oke Demikian Sedikit cerita soal Mbok Milah Maaf Bila kurang memuaskan Karena datanya Sangat minim Nah Nah Jangan lupa Subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax